Intro Kehidupan Syahrini bersama Reino Barak tak semudah yang dibayangkan orang Terungkap RB sampai lakukan ini Agar dapat perhatian dari inces Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Terbilang cepat kehidupan Syahrini bersama Reino Barak memang sempat menjadi buah bibir di mana-mana Namun pendekatan antara Reino Barak atau yang kerap disapa Pak RB Dan juga Syahrini yang tak semudah dan dibayangkan banyak orang Banyak yang belum mengetahui sejak kapan hubungan asmara dari penyanyi Syahrini dan Reino Barak terjalin Mulai saling dekat hingga memutuskan untuk menikah Reino Barak menjelaskan kapan dirinya mulai membuka hatinya pada Syahrini Setelah jalinan cintanya bersama bintang film cantik Luna Maya Kandas Kalau umur segini gak ada tanggal jadian mulai pacaran Kami bukan anak SMP atau SMA awal dekat karena manajer Adik istri saya yaitu Aisyar Rani Dia yang mulanya menawarkan saya membeli tiket konser Jambul Katulistiwa Kata Reino Barak saat berbincang dengan wartawan ditemani Syahrini Di selah media gathering Silaturahmi Bermula dari konser 10 tahun perjalanan Syahrini Akhirnya Reino Barak memberanikan diri Untuk mengenal lebih jauh Syahrini Konser Jambul Katulistiwa yang menendai 10 tahun karir bernyanyi Syahrini itu Digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat Konser tersebut digelar 8 hari setelah Reino Barak tidak lagi menjadi kekasih dari Luna Maya Setelah menyaksikan konser itu Reino Barak mencoba mencari nomor ponsel Syahrini Ia hanya ingin mengucapkan selamat atas konser tersebut Saya ngobrol sama Syahrini lewat chat dan mengucapkan terima kasih karena sudah diundang Tapi Aisyar Rani meminta saya mengucapkannya langsung ke Syahrini Jelas Reino Barak Tidak lama kemudian Reino Barak menerima nomor telepon langsung Syahrini Saat itu juga Reino Barak berpikir bekas duit Anang Hermansyah itu tidak tertarik dengannya Saat-saat itu saya hanya menganggap Syahrini teman Sebelumnya hanya saling kenal hanya lewat televisi Kami jarang ngobrol karena sibuk masing-masing tuturnya Waktu berjalan biasa aja hingga mereka bertemu di London Reino mengetahui Syahrini dan Aisyar Rani sedang berada di ibu kota negeri Ratu Elizabeth itu Ini sudah jalan Tuhan kebetulan saya ada urusan soal film dan datang ke London Saya temui Syahrini di London kami makan jalan dan cukai nonton Di situ kami mulai melakukan pendekatan kenapa di London Karena tidak terganggu orang lain yang akan foto kami Cerita Reino Barak Setelah pertemuan di London tidak ada yang berubah pada Syahrini Reino Barak bahkan menganggap Syahrini seperti Batman yang kadang ada dan kadang tidak ada Tidak lagi pamer kedekatan dengan keluarga besar Reino Barak Hubungan Syahrini dan ibu mertua diisukan retak mertuanya kemana Meski kini kehidupan Syahrini tak lagi diserot kamera karena memutuskan meninggalkan dunia entertainment Namun istri Reino Barak itu masih aktif membagikan kesehariannya di sosial media Tak jarang banyak pihak yang ikut memperhatikan tentang kehidupan pelautun sesuatu itu Tak heran ketika Syahrini sudah jarang mengekspos tentang kedekatannya bersama keluarga besar suami Dirinya menjadi sorotan Kala ini Syahrini sedang jadi sorotan tak lagi memamerkan kedekatan mengaku jika dengan orang tua Reino Barak Padahal sebelumnya Syahrini selalu dirinya merupakan menentu idaman yang direstui oleh orang tua Reino Hal itu terlus ketika Syahrini tak lagi membagikan momen dengan ibunya Reino Barak Ketika memperingati Mother's Day pun Syahrini hanya menunjukkan pada ibunya tidak pada mertuanya Yang tercinta mama tulis Syahrini memberi keterangan pada foto yang menampilkan ibunya Melalui akun gosip dan menyinyir 9ribon 999 Yang mengunggah kembali postingan Syahrini terkait Mother's Day itu Banyak netizen yang berspekulasi jika memang hubungan Syahrini dengan mertuanya sedang mengalami keretakan Kemarin itu Mother's Day kok cuma Mama Jetar, Mama Restu gak di pos Awal-awal nikah aja pos foto Mak Jetar berdua Mak Restu buat mengucapin Happy Mother's Day Kemana Mak Restu tulis netizen Mana nih foto lebaran bersama keluarga besar suami dan kakak Ibar tercinta Udah berapa kali lebaran belum pernah lihat komentar yang lain Dan dati demikian hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diucapkan oleh Christine Hakim Seseorang yang dekat dengan keluarga besar Reino Barak Menurutnya Syahrini sangat diterima oleh keluarga suaminya karena kepribadiannya yang dianggap sangatlah baik Kalau Syahrini kan kenalnya Syahrini as a celebrity Tapi dalam pertemuan dua kali ibu Christine sudah merasakan dia santun sekali sama orang tua Seru Christine Setelah lebih mengamati memang Syahrini pun anak yang santun dan sangat taat dan hormat sama orang tua Cocok disitu agama keluarganya juga kuat, cocok juga kuat dari situ Jelas Christine Hakim Diam-diam idap penyakit Syahrini bongkar alasan gaya mewah selama ini Kehamilan juga terimbas Ternyata diam-diam Syahrini idap sebuah penyakit yang tak banyak diketahui Inces sabana kerap istri Reino Barak itu juga kerap memamerkan gaya penampilan yang kelewat mewah Syahrini bongkar alasan selama ini tampak mewah terutama pada wajahnya Kakak Issyarani itu diketahui kerap kali memakai kacamata hitam di wajah Saat ini Syahrini memang sudah berstatus sebagai istri dari pengusaha Reino Barak Bukan tanpa alasan gaya mewahnya semakin terlihat dipamerkan di media sosial Syahrini juga kerap dipertanyakan persoalan aksesoris kacamata yang selalu menempel di wajahnya Ternyata mantan kekasih bubu itu demi berniat melindungi diri dari penyakit Apa yang sebenarnya dialami oleh Syahrini Selama ini tampak sehat dan tanpa kekurangan apapun Syahrini ternyata derita sebuah penyakit Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung-kunjung punya momongan Mungkinkah penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilan tersebut Ternyata jawabannya tidak Syahrini juga sering dibicarakan terkait dengan keadaannya yang tak kunjung hamil Kini sudah 3 tahun menikahi Reino Barak Inces tak kunjung punya momongan Mungkinkah penyakit Syahrini ini sebenarnya ikut mempengaruhi kehamilannya tersebut Syahrini mengindah penyakit serius pada matanya Mengutip banjar masing pos ternyata dibalik kacamata hitam mewah Yang dipakai oleh penyakit Syahrini ada derita yang tersembunyi Istri dari Reino Barak mengungkapkan penyakitnya Dibalik kegelamoran, siapa sangka Syahrini atau yang akrab disapa Inces itu Mengalami sakit yang cukup mengganggu Itu diungkap Inces telah diwawancarai di salah satu acara televisi bersama dengan sang suami Reino Barak Keduanya diwawancarai soal olahraga yang aktif dimainkan selama masa pandemi COVID-19 Pertanyaan tersebut tak lepas dari kegiatan Inces yang kerap ia bagikan di Instastory-nya Beberapa bulan kebelakang selama masa pandemi terjadi di tanah air Keduanya di 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 K